Dan di video kali ini terkait dengan pencalonan presiden di tahun pemilu 2024 Cukup menarik untuk dibahas teman-teman Dimana dari Bung Dennis Regar yang berstagmen bahwa Ogah memilih Pak Prabowo sebagai calon presiden Nah ada beberapa alasan yang Bung Dennis Regar sampaikan Dan setelah ini kita akan mendengarkan apa sih alasan dari Bung Dennis Regar pada tanggapan beliau Namun teman-teman Bung Dennis Regar sendiri tetap kokoh untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo Sebagai kandidat calon presiden di tahun 2024 Nah bagaimana videonya kita simak Saya bahkan dipepet oleh kawan saya sendiri dan ditanya Mending pilih Prabowo aja sebagai capresnya nanti Ganjar sudah tersingkir dari pertarungan Dan Prabowo adalah masa depan Disini saya berpikir ulang Benarkah Prabowo itu adalah masa depan? Ah jejak digitalnya gak begitu kawan Saya ingat banget karena selama dua kali pulpres Saya itu berseberangan dengan Prabowo Subianto Dan saya akrab banget dengan jejak-jejak hitam Prabowo di masa lampau Yang pertama tentu jangan dilupakan Keterikatan Prabowo Subianto dengan keluarga Cendana Prabowo adalah the rising star di keluarga Cendana dulu Karena ia berasal dari keluarga yang berdarah biru Dan menikah dengan salah satu anak perempuan Soeharto Karena ambisinya yang sangat besar itulah Dia terjatuh karena dianggap berhianat kepada mertuanya Soeharto Yang kedua Prabowo adalah militer Dan itu juga jangan pernah dilupakan Prabowo punya obsesi Untuk mengembalikan militer kembali ke puncak kejayaannya Seperti di jaman Orde Baru Dimana militer menguasai segala sendi kehidupan bernegara Prabowo juga terobsesi sekali dengan perang Sehingga program terbesarnya ketika menjadi menteri pertahanan Adalah pengadaan alutsista Bahkan selama beberapa tahun ke depan Prabowo sudah menganggarkan hampir 2.000 triliun rupiah Hanya untuk pengadaan alutsista Gak salah sih sebenarnya Kalau kita harus memperkuat alat pertahanan negara kita Tapi Prabowo Subianto ini masih dalam kerangka berpikir era jaman dunia Menganggap bahwa perang darat adalah ancaman serius Padahal sekarang ini sudah berkembang menjadi perang teknologi Yang sama sekali tidak disiakan oleh kementerian pertahanan Bahkan saking fokusnya pada pengadaan alutsista Program Jokowi yaitu Food Estate Itu jadi gak berjalan Padahal Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan Sudah ditunjuk oleh Jokowi Sebagai koordinator pengembangan Food Estate Bahkan banyak data palsu tentang keberhasilan program Food Estate yang beredar Yang mencoreng wajah Jokowi yang ingin ketahanan pangan menjadi bagian dari program strategis nasional Ketiga Terakhir Dan ini yang terpenting Prabowo itu dekat sekali dengan Rijik Sihab Kedekatannya ini bahkan tergambarkan lewat video call mereka Waktu Pilpres 2019 Dimana Prabowo sendiri yang akan menjemput Rijik Sihab Yang waktu itu ada di luar negeri Kalau dia nanti jadi presiden Ini yang bikin ngeri Karena bisa saja ketika Prabowo jadi presiden Nantinya kelompok garis keras seperti FPI akan berkembang besar disini Nah teman-teman yang sudah mendengarkan statement dari Bung Denny Siregar Cukup menarik tentunya dan sesuai fakta apa yang terjadi di beberapa tahun belakangan Terkaitannya dengan skema politik di negara Indonesia Nah teman-teman Begitulah alasan yang disampaikan Denny Siregar Nah teman-teman Nah bagaimana jika Pak Ganjar diduetkan dengan Pak Prabowo Bagaimanakah pilihan Bung Denny Siregar Nah hal ini juga yang akan saya sampaikan beberapa informasi terkait dengan calon wakil presiden dari Pak Ganjar Nah informasi yang saya dapatkan dikutip dari pikiran rakyat Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSC Rejayandi Hanan mengungkapkan ada upaya yang dilakukan Presiden Jokowi Dodo Dalam menduetkan calon presiden yang diusung PDI Perjuangan Yakni Pak Ganjar Pranowo dengan Ketua Umum Gerindra yakni Prabowo Subianto Dia menilai karena posisi Ganjar Pranowo sudah jelas Menurutnya dukungan Jokowi terhadap Prabowo Yakni upaya untuk mengajak Ketua Umum Partai Gerindra itu untuk menjadi calon wakil presiden teman-teman Nah dikatakan beliau upaya yang dilakukan Jokowi mengaip Prabowo sudah tampak dalam beberapa bulan terakhir Dipergerakan tadinya Prabowo potensial menjadi calon presiden Tetapi kalau melihat situasi sekarang tidak mungkin Jokowi sebagai kader PDIP dan dia sudah menyatakan dukungannya yang tegas soal Ganjar sebagai calon presiden Di pengumuman tutur beliau Namun ada beberapa informasi juga dari CNN Ada tujuh profil sosok cowok pres potensial Ganjar yang disebut oleh Pak Jokowi Di antaranya ada Pak Erick, Pak Sandiaga Uno, Pak Mahfud, Pak Ridwan Kamil, Cak Imin, dan Pak Airlangga kata Jokowi Nah di sisi lain dikutip dari detik sulsel Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Disebut sebagai pasangan potensial untuk memenangkan Pulpres 2024 Namun perjodohan keduanya sulit diwujudkan Gagara tersandung perkara terkait siapa yang akan menjadi calon pres Dilansir dari detik news, PDIP sudah mendeklarasikan Ganjar sebagai capres Di satu sisi, Geren Rinda juga kekeh mengusung ketua umumnya Prabowo sebagai bakal calon RI1 Ini yang menurut beliau membuat skenario ini tidak mudah direalisasikan dalam waktu dekat Karena cenderung kekuatan elektoral keduanya juga berimbang Kata Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Nah teman-teman semuanya itulah informasi yang cukup menarik tentunya Kita tunggu tanggal mainnya Terima kasih Terima kasih